Al-Fatihah 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 Dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang sekalipun dia tidak berperang visabilillah Tetapi dia menyiapkan kebutuhan perlengkapan orang yang berperang visabilillah Sebagaimana hadis Anas yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Ada seorang pemuda dari Bani Aslam Dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah aku ingin berperang Tetapi aku tidak punya perbekalan yang aku butuhkan untuk berperang Maka kemudian Nabi SAW berpesan, datanglah si Fulan Dia telah menyiapkan perbekalannya, kemudian dia sakit Maka akhirnya pemuda ini pun mendatangi si Fulan ini Akhirnya dia menyampaikan salam Rasulullah SAW Kemudian minta perbekalan yang dia telah siapkan untuk dia gunakan berperang visabilillah Bahkan dia berpesan kepada istrinya, jangan sampai tinggalkan sedikitpun semua yang telah dia persiapkan visabilillah Nah maka orang ini walaupun dia tidak jadi pergi visabilillah Tapi dengan sebab dia telah memberikan perbekalan yang dibutuhkan oleh saudaranya yang tidak berperang visabilillah Maka dia sendiri telah goza, dia sendiri telah berperang visabilillah Demikian juga yang kedua, siapa yang mengganti orang visabilillah Orang-orang yang berperang visabilillah, dia ganti, ngurusi keluarganya Karena bagaimanapun orang yang berperang visabilillah Dia masih punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya Kemudian ada saudaranya yang menjadi penggantinya untuk nanggung keluarganya Maka faqot waza, dia sendiri sudah terhitung telah berperang visabilillah Makanya saya Uthamin Rahimullah Ta'ala Kemudian menyebutkan dalam syarahnya ini Mu'allif Rahimullah Ta'ala dalam bab ini Ya'ni ta'awun alal birri wa taqwa Menyebutkan ma'thabatani Nabi SAW Menyebutkan apa yang ada dari hadis Nabi SAW Beri al-sabdanya Man jahazah ghoaziyan fi sabilillah faqot waza Wa man khalafa ghoaziyan fi ahliyi bi khairin faqot waza Saya Uthamin mengatakan Hadha minat ta'awun alal birri wa taqwa Ini diantara bentuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan Iza jahazal insanu ghoaziyan Jika seseorang menyiapkan kebutuhan perbekalan orang yang berperang di jalan Allah Apa itu kebutuhannya? Ya'ni birohi latihi Ya kan? Kendaraannya Jadi kendaraannya Sampai pun pasukan infantri juga butuh kendaraan Ya kan? Jadi pasukan infantri juga butuh kendaraan Makanya di sebagian perangan Ketika menuju medan pertempuran Para sahabat Terkadang mereka berboncengan untuk naik kendaraan Atau terkadang mereka bergantian untuk menaik kendaraan Menaiki unta dan lain sebagainya Nah Jadi ini termasuk persiapan Ya'ni birohi latihi Kemudian Ya kan? Perbekalannya Makannya Ya kan? Mungkin juga Kantong wadah air Karena bagaimanapun Tetap juga butuh kantong wadah air Yang mereka bisa menyimpan air disitu Kemudian mereka bisa Minumnya Ya kan? Demikian juga matanya Ya mungkin Ada uangnya Ya mungkin juga Pakaiannya dan lain sebagainya Dan yang ketiga adalah senjatanya Salah satu asyia Tiga hal Yang dikatakan Al-Rahilah Kendaraan Mata Perbekalan Yang ketiga adalah silah Persenjataan Nah Jika dia sudah menyiapkan hal itu Jika dia sudah menyiapkan tiga hal itu Maka Dia telah berperang Dicatatkan untuknya Pahala orang yang berperang Kenapa? Karena dia menolong Saudaranya di atas kebaikan Demikian juga Orang yang Mengganti Menjadi pengganti Orang yang berperang Fisabilillah Ngurusi keluarganya Maka dia Juga terhitung telah berperang Yakni Ketika Sekiranya orang yang berperang Fisabilillah Dia ingin berperang Walakinahu ashgal alihi Tapi dia Ragu-ragu Muskil Muskil Bagaimana ahlahu Mayyakunu indahu Khajati Siapa yang nanti akan Memenuhi kebutuhan mereka Karena Pada masa dulu Ya kan Dan Di negara-negara Islam Namanya wanita itu Tidak bekerja Mereka menjadi tanggungan Kepala rumah tangga Demikian juga dengan anak-anak Mereka menjadi tanggungan Kepala rumah tangga Nah sekiranya Orang tuanya ini Keluar Fisabilillah Berperang di jalan Allah Maka siapa yang akan Memenuhi kebutuhan Mereka Maka Fantadama Rojulan Minal Muslimin Fantadama Rojulan Minal Muslimin Maka Dianjurkan Seorang dari Kalian kaum Muslimin Untuk memenuhi Kebutuhan mereka Ya Sekiranya Ada yang mengatakan Anak Klufuka Fi ahli Kambi khair Baik Aku menjadi penggantimu Aku yang ngurusi Keluargamu Kamu berperang Fisabilillah Ya Maka orang yang Menjadi pengganti Orang yang berperang Fisabilillah Ngurusi keluarga Orang yang berperang Fisabilillah Dia mendapatkan Pahala orang yang berperang Karena dia telah menolong Saudaranya Ya Nah Oleh karena itu Para jamaah sekalian Yang dirahmatilah Allah Dia mendapatkan Pahala orang yang berperang Fisabilillah Maka Menolong orang yang berperang Fisabilillah Itu Dua bentuknya Ada dua bentuknya Al-awwal Ayyu'inahu Fi rikhli Wa matai wasilahi Yang pertama adalah Menolong Ya kan Dia Dalam urusan Kendaraannya Dalam urusan Perbekalannya Dalam urusan Persenjatanya Ditanggung Ditolong Ya kan Yang kedua adalah Dia menolong Dengan memposisikan dirinya Sebagai pengganti dia Untuk ngurusi keluarganya Ini adalah pertolongan terbesar Ya Karena apa Banyak orang itu Yang muskil Masalah Ketika misalkan Dia berperang Fisabilillah Dia meninggalkan keluarganya Siapa yang akan nanggung Keluarganya Ini Nah ini sangat berbeda Pada masa dulu Dengan masa sekarang Kalau masa sekarang Tentara Militer Ya kan Maka Ketika mereka Ditinggal oleh suaminya Maka mereka Mendapatkan Ya santunan Dari Negara Ya Mendapatkan santunan Dari negara Atau paling tidak Gaji suaminya tetap Ada pada mereka Sedangkan Suaminya yang berperang Ya kan Maka mereka Tetap mendapat Support dari Dari negara Kalau pada masa dulu Tidak seperti itu Pada masa dulu Tidak seperti itu Ya Ketika seorang Perang Fisabilillah Maka putus Siapa yang nanggung Istri dan anak-anaknya Keluarganya Makanya kemudian Nabi SAW menyebutkan Dan siapa yang Menjadi pengganti Orang Perang Fisabilillah Ngurusi keluarganya Maka dia sendiri Fakot Ya Nah Contohnya Dalam Minzalika Majarul Ali bin Abi Talib Apa yang pernah terjadi Pada Ali bin Abi Talib R.A. Hina Kholafahu Rasulullah S.A.W. Ketika Nabi S.A.W. Meninggalkannya Bi khaswati tabuk Dalam perang tabuk Jadi pada perang tabuk Sahabat Ali R.A. Dia Disuruh tinggal Di Madinah Dia tidak Diperkenankan Untuk ikut Bersama dengan Kauh muslimin Kholafahu Fafi Ahli Dia Diminta Untuk Menjadi Pengganti Rasulullah S.A.W. Mengurusi keluarganya Maka Ali berkata Ya Rasulullah Atada'uni Ma'an nisa'i wasyubiyan Wahai Rasulullah Apakah Anda Meninggalkanku Bersama Wanita Dan anak-anak Laki-laki Itu yang Tidak seperti itu Laki-laki Kalau Ada perintah Jihad Fisabilah Semuanya keluar Tapi ketika itu Nabi S.A.W. Merintahkan kepada Ali R.A.W. Ya kan Untuk Menjadi Pengganti Beliau Ngurusi keluarganya Ya Makanya Ali sampai berkata Dengan perkataan Seperti ini Karena apa Karena memang Laki-laki itu Tidak seperti itu Ketika ada Suran Jihad Fisabilah Maka dia harus menuhi Ya demikian juga Contoh yang paling Yang lain ya Digiaskan dari Hal seperti ini Yang namanya Laki-laki itu Ya sholat jamaah Ya Bukan Laki-laki itu Sholatnya Di rumah Kalau sholat di rumah Sama seperti Anak-anak dan Perempuan Maka lagi-laki Di antara Bentuk Rujullah Kelelagian dia Adalah dia Sholat Bersama dengan Kaum muslimin Di Di masjid Nah seperti itu Jadi Laki-laki pada Masa dulu Ya kan Itu punya Izzah Izzahnya apa Kalau perang Ya sudah Menuhi seruan perang Itu Fisabililah Laki-laki harus keluar Ya kan Sedangkan wanita Anak-anak Maka di rumah Ya demikian juga Mendengarkan seruan adhan Maka laki-laki Memenuhi seruan adhan Anak-anak dan Wanita Maka di rumah Ya bukan Malah laki-lakinya Berada di Apa itu namanya Sholatnya di rumah Sekarang banyak yang terbalik Banyak masjid-masjid yang Jemaah wanitanya Lebih banyak daripada Jemaah Prianya Jadi pada kebalik semua Tidak seharusnya Seperti itu Maka Nabi S.A.W. Bersabda Amma tarutu Antakuna Mini Bimanzilati Haruna Wa Musa Apakah Engkau rela Sekiranya Engkau Kedudukanmu itu Ya Di sisiku Seperti Kedudukan Harun Dibandingkan Dengan Musa Hanya saja Tidak ada Nabi Sepeninggalku Jadi Nabi S.A.W. Memberikan Perumpamaan Bahwa Kedudukan Ali bin Nabi Talib Terhadap Nabi S.A.W. Itu seperti Kedudukan Harun Dibandingkan Dengan Nabi Musa Hanya saja Nabi S.A.W. Ya Nabi S.A.W. Mengatakan Tidak ada Nabi setelahnya Apa yang dimaksud Kedudukan Harun Dibandingkan Dengan Nabi Musa Bukan berarti Ali Yang seharusnya Menjadi Khalifah Setelah Nabi S.A.W. Bukan seperti itu Bukan seperti Keyakinannya Orang-orang Rafi Yang menganggap Seharusnya Menjadi Khalifah Peninggal Nabi S.A.W. Itu adalah Ali Bukan Abu Bakar Ya kan Apa yang dimaksud Dengan sabda Nabi S.A.W. Disini Sayyidu Thamin Rahimullah Mengatakan Ya Ni Akhlufuka Fi ahli Kama Kholafa Musa Haruna Fi Qaum Yakni Aku Jadikan Engkau Penggantiku Untuk Ngurusi Keluargaku Sebagaimana Musa Menjadikan Harun Sebagai Penggantinya Ngurusi Kaumnya Ketika Allah Ta'ala Memerintahkan Nabi Musa Untuk Menemuinya Jadi Kedudukannya Seperti itu Bukan Kedudukan Yang nanti Menjadi Khalifah Setelah Nabi S.A.W. Itu adalah Alindah Karena Masih banyak Indikator-indikator Yang lainnya Yang menunjukkan Bahwa Yang layak Untuk menjadi Khalifah Sebeninggal Nabi S.A.W. Adalah Bagat Ini sudah Disepakati oleh Ulama Al-Sunna Wal-Jamaah Tapi yang dimaksud Dengan hadis ini Adalah Yakni Aku Menjadikanmu Penggantiku Untuk Ngurusi Keluarga Sebagaimana Nabi S.A.W. Menjadikan Nabi S.A.W. Sebagai Penggantinya Untuk Ngurusi Kaumnya Ketika Nabi S.A.W. Menemui Rabbnya Nah ini Nah Maka Pada jamaah Sekalian Yang dirahmati Allah Dari hal ini Bisa diambil Satu Ajaran Setiap Orang Yang menolong Orang Lain Melakukan Ketaatan Kepada Allah Maka Baginya Pahala Seperti Pahala Orang Ditolong Jadi Baginya Pahala Seperti Pahala Orang Ditolong Itu Nah ini Disebutkan oleh Sayyid Maka Jika Engkau Menolong Seorang Mencari Ilmu Engkau Menolong Seorang Mencari Ilmu Untuk Membeli Kitab-kitab Untuknya Ini Ada Ada Teman-teman Yang bergerak Di bidang Sosial Mereka Beli Kitab Kemudian Dikasihkan Kepada Para Dai Atau Misalkan Mengadakan Apa Kegiatan Kemudian Kegiatan Daurah Kemudian Sambil Membagikan Kitab Ya Kan Ata Menyiapkan Tempat Tinggal Untuk Para Pencari Ilmu Jadi Nyiapkan Tempat Tinggal Untuk Para Pencari Ilmu Pada Masa Dulu Yang Namanya Pencari Ilmu Itu Mereka Punya Tempat Tinggal Ya Pertama Kali Yang ada Di Masjid Nabawi Itu adalah Masjid Tidak 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 Tempat 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 Tinggal Tidak Tidak Cuman Disana Ada Orang-orang Yang Datang Dari Jauh Bukan Dari Kalangan Penduduk Madinah Tapi Mereka Datang Dari Jauh Mereka Ingin Mendengarkan Kalamullah Yang Allah Turunkan Kepada Utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Pengen Mendengarkan Langsung Bukan Melalui Orang Lain Bukan Melalui Perantara Tapi Melalui Nabi Sallallahu Langsung Kemudian Pengen Mendengarkan Nasihat Nasihatnya Pengen Mendapatkan Ilmu Dari Nabi Sallallahu Akhirnya Mereka Tinggalnya Di Pelataran Masjid Makanya Akhirnya Mereka Dikenal Dengan Ashab Sufah Jadi Mereka Tinggalnya Disana Kemudian Berkembang Kalau Di Negara Kita Namanya Pesantren Di Tempat Yang Lain Mungkin Namanya Lain Mahat Dan Sebagainya Kemudian Disiapkan Kamar Kalau Dulu Awalnya Bukan Kamar Kamar Jadi Pondok Sehingga Akhirnya Dikenal Dengan Istilah Pondok Jadi Mereka Belajar Disitu Nah Atau Membantu Pencar Ilmu Menyiapkan Untuk Mereka Tempat Tinggal Kalau Dulu Tempat Tinggalnya Yang Penting Mereka Bisa Tinggal Tidak Peduli Tinggalnya Apakah Di Atas Dipan Tinggalnya Pakai Kasur Atau Tidak Tidak Peduli Karena Yang Paling Penting Itu Adalah Ilmunya Tapi Perkembangan Terus Berkembang Ya kan Pesantren Sekarang Tidak Hanya Menyasar Segmentasi Orang-orang Yang Menengah Kebawah Khususnya Orang-orang Bawah Ya Karena Dikesankan Memang Kebanyakan Yang Nyantri Itu Kebanyakan Adalah Orang-orang Bawah Atau Pesantren Itu Bukan Alternatif Pilihan Tetapi Sebagai Tempat Pembuangan Dulu Tapi Sekarang Tidak Makanya Ada Sebagian Pondok Itu Yang Pernah Saya Baca Menyediakan Pondok Murah Itu Banyak Gampang Tapi Menyediakan Pondok Yang Mahal Itu Nah Itu Yang Tidak Ada Akhirnya Ada Berapa Pesantren Yang Buat Seperti Itu Jadi Menyasar Orang-orang Yang Berkecukupan Karena Mereka Juga Mengetahui Hasil Daripada Didikan Orang-orang Pondok Itu Bagaimana Nah Jadi Jamah Sekalian Yang Dira Pada Prinsipnya Seperti Yang Dikatakan Suwak Zamin Dan Engkau Menolong Seorang Pencari Ilmu Menyiapkan Tempat Tinggal Untuk Mereka Awin Nafakah Atau Berikan Nafkah Mereka Karena Mereka Adalah Bagian Dari Ibnu Sabir Mereka Datang Hanya Untuk Mencari Ilmu Kadang Mereka Enggak Punya Enggak Kepada Seorang Alim Kepada Seorang Sheh Mereka Bawa Perbekalan Sendiri Masak Masak Sendiri Dan Lain Sebagainya Ketika Mereka Enggak Punya Apa Mereka Harus Keluar Dari Masjil Ilmu Kemudian Mereka Bekerja Mencari Nafkah Kalau Sudah Maka Duduk Lagi Sama Seh Kemudian Zaman Berkembang Akhirnya Biar Konsentrasi Dalam Belajarnya Akhirnya Dia Bayari Orang Untuk Masak Kemudian Akhirnya Diminate Sama Pesantrian Dan Lain Sebagainya Atau Selainya Pokoknya Membantu Seorang Pencari Ilmu Untuk Mencari Ilmu Maka Bagimu Ketika Kita Menolong Seorang Pencari Ilmu Maka Bagi Kita Pahala Jadi Bagi Kita Pahala Jadi Bagi Kita Pahala Pahala Apa Yakni Pahala Mencari Ilmu Sebagaimana Dia Dapat Pahala Maka Kita Pun Dapat Pahala Yang Semisal Dengan Dengan Dia Nah Wa min Ghairi Ayangku So min Ajri Syek Tanpa Ngurangi Pahlanya Sedikitpun Demikian Juga Jika Engkau Menolong Orang Yang Sholat Engkau Mudahkan Urusan Orang Yang Sholat Ini Kau Mudahkan Sholat Bagaimana Agar Orang Sholat Ini Kerasan Dulu Nggak Ada Namanya Masjid AC Itu Nggak Ada Masjid Kipas Angin Awalnya Nggak Ada Kemudian Ketika Ada Kipas Angin Akhirnya Pakai Kipas Angin Ya Kemudian Setelah Itu Jarang Ada Masjid Ada AC Itu Jarang Tapi Kemudian Ya kan Pada Perkembangannya Sekarang Hampir Jarang Kita Dapati Masjid Bahkan Musolat Yang Nggak Ada AC Tujuannya Apa Memberikan Kenyamanan Orang Sholat Agar Mereka Kerasan Sholat Di Tempat Itu Hatinya Tertambat Terus Enak Disana Nikmat Tempatnya Juga Sejuk Kemudian Setelah Sholat Akhirnya Ngantuk Kemudian Tidur Misalkan Kayak Gitu Ya kan Nah Jadi Memberikan Kemudahan Orang Untuk Menegakkan Sholat Ya Ngurusi Tempatnya Ngurusi Pakainnya Disediakan Sana Sarung Disediakan Sana Ini Misalkan Ya Disediakan Pokoknya Segala macam Sesuatu Yang membuat Orang Yang Sholat Ini Nyaman Senang Ya Kamar Mandinya Bersih Demikian Juga Dengan Airnya Senantiasa Mengalir Dan lain Sebagainya Maka Dicatatkan Untuk Engkau Untuk Kita Dalam Hal Itu Pahalanya Makanya Kalau ada Di antara Antum Yang Diperbantukan Di Ketakmiran Ya Jadi Diperbantukan Di Ketakmiran Bagaimana Membuat Agar Masjid Kita Ini Nyaman Membuat Agar Masjid Kita Ini Indah Ya kan Jadi Nyaman Menyenangkan Orang Senang Datang Kesini Maka Bagi Kita Pahala Bagi Antum Juga Pahala Ya Sebelum Nanti Antum Harus Berjuang Di Daerah Antum Antum Harus Mengembangkan Masjid Atau Musola Yang Berada Di Daerah Antum Di mana Antum Nanti Akan Berdakwah Maka Mulai Dari Sini Antum Belajar Ya kan Oh Ini Karpetnya Harus Diganti Saya Harus Nantiasa Bersih Apalagi Khususnya Hari Jumat Kemudian Diberikan Wangian Apa yang Kotor Maka Diberisikan Ya kan Mana Kipasnya Kipas Angin Yang Gak Jalan Maka Di Diperbaiki Pokoknya Bagaimana Caranya Agar Orang Sholat Jumat Itu Nyaman Di Sana Kerasan Bukan Malah Ngantuk Ya Kadang Ya Gak Mesti Kadang Kipasnya Enak Malah Tambah Ngantuk Ya itu Kembali Kepada Orangnya Kalau Seperti Tapi Yang Jelas Tugas Kita Adalah Bagaimana Tashilu Muhimmati Fi Solati Omakani Awthiyabi Jadi Memudahkan Orang Yang Sholat Menegakkan Sholat Ya Kebersihan Tempatnya Kemudian Pakaiannya Dan Lain Sebagainya Keindahan Dan Lain Sebagainya Ini Para Jamai Yang Di Rahmat Allah Maka Kaida Umum Yang Dikatakan Siapa Yang Menolong Seseorang Melakukan Ketaatan Dari Banyak Ketaatan Kepada Allah Maka Baginya Seperti Pahala Orang Yang Melakukan Itu Makanya Kalau Kita Membuat Bagaimana Masjid Ini Menjadi Nyaman Menyenangkan Setiap Orang Yang Datang Ke Masjid Ini Sholat Ya Kan Dengan Senang Dengan Nyaman Maka Bagi Kita Juga Pahala Makanya Menjadi Takmir Itu Adalah Kesempatan Yang Membahagiakan Kesempatan Emas Kita Bisa Ngumpulkan Banyak Pahalanya Dengan Membuat Bagaimana Masjidnya Ini Nyaman Ya Jadi Membuat Bagaimana Masjidnya Ini Nyaman Senantiasa Ditata Dirapikan Kalau Misalkan Sudah Ditata Tapi Ternyata 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 Ya Memang Malah Sama Orang Ya Kan Ada Orang Itu Yang Punya Semangat Ada Orang Yang Males Selesai Solat Ya Kan Misalkan Tidak Dirapikan Tempat Mushaf Misalkan Tidak Diletakkan Pada Tempat Ya Itu Karena Manusia Ada Semangat Ada Yang Males Dan Sebagainya Tapi Kalau Yang Solat Disini Malaikat Ya Kan Pasti Akan Rapi Terus Jadi Seperti Itu Maka Sebagai Orang Menegakkan Solat Berjamaah Maka Kita Harus Melakukannya Dengan Sabar Jadi Kau Idak Umum Siapa Menolong Seseorang Melakukan Ketaatan Dari Banyak Ketaatan Kepada Allah Maka Baginya Pahala Seperti Orang Melakukan Ya Kan Tanpa Ngurangi Pahalanya Sedikit Sedikit Pun Kemudian Juga Diketengahkan Disini Hadis Yang Kedua Atau Ke 184 Hadis Yang Diratkan oleh Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Dikisahkan Anna Rasulullah S.A.W. Lakiyah Rokban Rasulullah S.A.W. Itu Pernah Bertemu Dengan Kafilah Bir Rauha Di Ar-Rauha Ar-Rauha Itu Tempat Peristirahatannya Orang Kalau Pada Masa Dulu Mau Ke Mekah Atau Ke Madinah Mereka Pada Umumnya Beristirahat Di Tempat Yang Namanya Ar-Rauha Sekirat 80 Kilo Dari Madinah Nah Ketika Nabi S.A.W. Ketemu Dengan Kafilah Itu Nabi S.A.W. Bertanya Manil Siapa Kaum Ini Siapa Mereka Mereka Kafilah Ini Mengatakan Al-Muslim Kami Muslim Kemudian Orang-orang Berkata Kepada Nabi Man Anta Kamu Siapa Anda Siapa Nabi S.A.W. Bersabda Rasulullah Aku Adalah Rasulullah Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Semua Orang Itu Mengetahui Nabi S.A.W. Ya Tidak Seperti Pada Masa Sekarang Kalau Misalkan Kita Pengen Mengenali Seseorang Udah Buka Di 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 Media Sosial Di Browsing Kita Berselancar Akhirnya Tahu Oh Ini Wajahnya Ini Wajahnya Hampir Jarang Kita Tidak Mengetahui Seseorang Pada Masa Sekarang Kalau Siapa Si Tinggal Browsing Saja Oh Ini Orang Tapi Pada Masa Dulu Tidak Seperti Itu Ya Kan Jangankan Ketika Ini Jauh Sebelum Ini Ketika Nabi S.A.W. Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Ya Kan Ketika Nabi S.A.W. Tiba Di Madinah Nabi S.A.W. Duduk Orang-orang Pada Menggeruti Sahabat Abu Bakar Roti Dikira Sahabat Abu Bakar Roti Dikira Dia Adalah Nabi S.A.W. Sampai Akhirnya Ketika Abu Bakar Menutupi Nabi S.A.W. Dengan Pakaiannya Karena Kepanasan Barulah Para Sahabat Ansar Itu Mengetahui Yang namanya Nabi Itu Adalah Yang duduk Ketika Itu Ini Para Jamaah Sekalian Yang Dirahmati Allah Kemudian Ibn Abbas Mengisahkan Farufat Ilaihim Ra'atun Sobian Kemudian Seorang Wanita Mengangkat Kepada Nabi S.A.W. Seorang Sobi Seorang Anak Anak Yang Usianya Kemudian Wanita Ini Berkata Apakah Anak Ini Akan Dapat Pahala Ketika Dia Haji Apakah Anak Ini Boleh Haji Maka Nabi S.A.W. Sabda Na'am Walagi Ajrun Iya Dan Bagimu Pahala Iya Dan Bagimu Pahala Maka Ketika Seorang Anak Itu Haji Seorang Anak Itu Umroh Iya Kan Maka Bagi Orang Tua Yang Ngurusi Haji Dan Umrohnya Maka Cuman Memang Jarang Kalau Dari Negeri Kita Jarang Karena Memang Biaya Perjalanan Itu Mahal Kecuali Orang Itu Kalau Kaya Betul Ya Bingung Mengeluarkan Uangnya Nah Itu Sehingga Kalau Haji Sama Anaknya Sama Istrinya Sama Cucunya Sama Anaknya Ya Tapi Kalau Orang Orang Yang Uangnya Masih Koret Koret Kayak Gitu Itu Ya Biasanya Haji Antrian Nanti Disana Doakan Semoga Nanti Anaknya Dan Cucunya Bisa Haji Tapi Kalau Di Orang Orang Yang Berada Di Mekah Atau Di Madinah Atau Orang Berada Di Saudi Biasa Mereka Haji Dengan Anak Mereka Kadang Mereka Panggul Anak Mereka Dan Sebagainya Nah Oleh Karena Itu Ditanyakan Oleh Wanita Ini Apakah Anak Seperti Ini Boleh Haji Dia Dapat Pahala Haji Naam Iya Walagi Ajrun Dan Untukmu Juga Dapat Pahala Nah Para Jamaah Sekalian Yang Dirahmati Allah Sayyid Uthaymin Mengatakan Fafihad Hadith Minalfawaid Dalam Hadis Ini Banyak Sekali Faedah Masa Quhul Mu'alif Min Ajri Apa Yang Disebutkan Oleh Mu'alif Penulis Ya Kan Ketika Mengeterangkan Hadis Ini Dalam Bab Siapa Yang Menolong Orang Lain Untuk Taat Kepada Allah Maka Baginya Pahala Jadi Siapa Yang Menolong Orang Lain Untuk Melakukan Ketaatan Maka Baginya Pahala Termasuk Yang Ditolong Itu Adalah Anaknya Sendiri Termasuk Yang Ditolong Itu Adalah Pasangannya Sendiri Termasuk Yang Ditolong Itu Adalah Orang Tuanya Sendiri Saya Taji Sama Orang Tua Kemudian Tolong Dibantu Misalkan Orang Tua Sudah Lanjut Usianya Susah Untuk Berjalan Dan Lain Sebagainya Akhirnya Kita Sewakan Misalkan Kursi Roda Dan Lain Sebagainya Maka Orang Tua Kita Dapat Pahala Haji Kita Dapat Pahala Haji Kita Dapat Pahala Tambahan Karena Menolong Orang Tua Bukan Berarti Pertolongan Ini Hanya Untuk Orang Lain Saja Tidak Tidak Bukan Berarti Pahala Ini Hanya Untuk Orang Yang Tidak Haji Tidak Justru Yang Disputkan Dalam Haji Ini Ini Adalah Yang Haji Tidak Kadang Kita Kalo Kepada Orang Lain Itu Baik Tapi Kepada Keluarga Sendiri Tidak Baik Ya Kita Bantu Teman Kita Kita Bantu Sejawat Kita Kita Bantu Orang Lain Tapi Keluarga Kita Tidak Kita Bantu Kakak Kita Bantu Adik Kita Bantu Orang Tua Kita Bantu Ya Kan Padahal Di Ya Di Sesuatu Yang Wajib Ya Karena Mereka Adalah Kerabat Kita Keluarga Kita Membantu Mereka Itu Adalah Wajib Itu Juga Ada Pahalanya Bahkan Pahalanya Bisa Jadi Lebih Besar Nah Ini Kenapa Dia Akan Dapat Pahala Karena Wanita Ini Pasti Dia Akan Ngurusi Anaknya Ketika Pakai Ikhrom Ayo Sini Pakai Baju Ikhrom Itu Namanya Namanya Sobian Anak Kecil Ya Kan Tidak Bisa Pakai Baju Ikhrom Sendiri Dibantu Ya Awid Tuaf Atau Ketika Tuaf Diajak Tuaf Atau Ketika Sa'i Diajak Sa'i Ketika Wukuf Diajak Wukuf Dan Lain Sebagainya Maka Karena Dia Ngurusi Anak Itu Ngurusi Ikhrom Ngurusi Tuaf Ngurusi Sa'inya Ngurusi Wukuf Bahkan Mungkin Dia Juga Ngendong Maka Walahi Ajr Untukmu Juga Ada Pahala Ya Untukmu Juga Ada Pahala Makanya Kalau Menjadi Guide Itu Apa Jadi Menjadi Guide Atau Pimpinan Rombongan Itu Sebenarnya Ada Kesempatan Untuk Dapat Pahala Tambahan Ya Jadi Ada Kesempatan Untuk Dapat Pahala Tambahan Karena Ketika Kita Mimpin Berarti Kita Melayani Mereka Kemarin Sebelum Haji Ada Seorang Ikhwan Itu Bilang Ustaz Saya Dipilih Jadi Ketua Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Yang Ngurusi Orang Orang Ya Itu Ada Pahalanya Di Sana Karena Kebanyakan Jamaah Di Indonesia Ini Yang Diberi Yang Sepuh Yang Sudah Lanjut Usia Agar Haji Di Indonesia Itu Kan Lama Konsekuensinya Pimpinan Rombongan Dipilih Yang Lebih Mudah Karena Dipilih Yang Lebih Mudah Berarti Dia Harus Mimpin Yang Lansia Lansia Ini Ya Yang Lemah Maka Harus Dikuatkan Ya Entah Dengan Dibobong Entah Dengan Digendong Atau Entah Dicarikan Solusi Yang Lain Dan Lain Sebagainya Ya Kan Atau Ngurusi Keperluan Mereka Dan Lain Sebagainya Maka Seperti Yang Dikatakan Insya Allah Maka Yang Namanya Pimpinan Rombongan Ini Akan Juga Dapat Pahala Tambahan Ini Ini Seperti Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Orang Nyiapkan Perbekalan Untuk Perperangan Ya Kan Atau Nanggung Keluarga Orang Berperang Visabilillah Ngurusi Kebutuhan Mereka Maka Baginya Pahala Demikian Juga Diantara Faedah Hadis Ini Faedah Dari Hadis Ini Adalah Seorang Itu Hendaklah Bertanya Ya Bertanya Tentang Orang Yang Dia Tidak Kenal Jika Itu Diperlukan Boleh Ya Dan Dianjurkan Saya Utaim Mengatakan Bertanya Tentang Orang Yang Kita Tidak Mengenalinya Jika Itu Diperlukan Karena Nabi Sallallahu Sallam Bertanya Manil Kaum Siapa Mereka Siapa Kaum Ini Siapa Kalian Ini Kenapa Ya 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 Bukan khawatir Jangan-Jangan Ini Musuh Jangan-Jangan Ini Musuh Kemudian Mereka Khianat Kemudian Mereka Akhirnya Menyerang Ya Amma Iza Lam Tat Ul Hajah Ila Dhalika Falah Hajah Ada pun Jika Tidak ada Urgensinya Maka Tidak Perlu Antas Alani Syaks Tanya Tentang Orang Bertanya Engkau Siapa Ya Karena Ini Termasuk Perkara Yang Gak Ada Manfaatnya Gak Ada Manfaatnya Dan Termasuk Ciri Tanda Kebaikan Islam Seseorang Itu Tarkuh Malayani Meninggalkan Apa yang Tidak ada Manfaatnya Ya Tapi Jika Ada Hajat Maka Gak Jadi Masalah Apalagi Antum Yang Di Di Apa Itu Namanya Diberikan Tugas Menjadi Seorang Ta'mir Ya Ngurusi Masjid Ada Orang Gak Dikenali Tanya Di Sapa Ya Jangan Kalah Sama Mini Market Mini Market Antum Masuk Yang Pertama Kali Sampaikan Apa Sapa Kemudian Salam Senyum Kebali Ya Senyum Sapa Salam Ya Kan Kalau Ada Orang Datang Masjid Kira-kira Dia Tujuannya Apa Cara Umum Sholat Maka Ketika Mereka Datang Berikan Senyuman Lebih Dulu Kemudian Yang Kedua Salam Kemudian Berikutnya Adalah Sapa Ya Kan Jadikan Masjid Itu Tempat Yang Mana Penuh Keramahan Di Dalamnya Dan Menjadi Sebab Orang-orang Mendapatkan Hidayah Ya Yang Menjadi Sebab Orang-orang Itu Mendapatkan Hidayah Banyak Kisah-kisah Mu'alaf Yang Akhirnya Masuk Islam Itu Dengan Sebab Apa Ketika Dia Pertama Kali Datang Ke Masjid Dia Mendapatkan Sambutan Yang Hangat Jadi Dia Mendapatkan Sambutan Yang Yang Hangat Ya Banyak Orang Yang Masuk Islam Itu Seperti itu Di Barat Ya Kan Di Eropa Di Amerika Dan Sebagainya Di Benak Mereka Di Mindset Mereka Islam Itu Adalah Suka Menebarkan Kebencian Kekerasan Dan Sebagainya Ketika Mereka Memasuki Masjid Yang Ada Di Benak Mereka Seperti Itu Tapi Ketika Mereka Mendapati Saudara Saudara Kita Bagaimana Memperlakukan Mereka Ya Kan Pertama Diberikan Senyuman Kemudian Setelah Itu Di Ucapkan Salam Kemudian Setelah Itu Disapa Ya Kan Anda Siapa Dari Mana Selamat Datang Disini Dan Jadi Enggak Usah Ditanya Anda Siapa Balik Datang Anda Siapa Anda Siapa Masa Lupa Terus Sama Saya Zama Rutin Disini Ya Nah Ketika Dia Datang Maka Tetap Senantiasa Ngucapkan Salam Dan Yang Tidak Kalau Penting Senyum Ya Kan Sapa Kemudian Senyum Salam Ya Kan Enggak Usah Ditanyakan Lagi Siapa Jadi Kita Kita Sapa Apa Bagaimana Kabarnya Hari ini Seperti Itu Ya Seperti Itu Untuk Takliful Gulub Kita Dengan Saudara-saudara Kita Salah Satu Sebab Kenapa Masjid Itu Dijauhi Oleh Orang Karena Ada Kesan Kalau Masjid Itu Orang-orang Sangar Apalagi Kalau Di Dalam Itu Jenggoten Ya Orang Lihat Jenggot Kita Ini Sudah Susah Jangan Dibuat Susah Lagi Dengan Penampilan Kita Ya Lihat Jubah Kita Ini Sudah Susah Lihat Kita Pakaian Di Atas Mata Kaki Sudah Susah Jangan Tambah Dibuat Susah Orang Lihat Pakaian Kita Di Atas Mata Kaki Sudah Susah Maka Jangan Ditambah Susah Lagi Maka Salam Mereka Sapa Mereka Berikan Senyuman Kemudian Juga Berikan Salam Kepada Mereka Apalagi Mereka Seorang Muslim Pertama Kali Yang Harus Kita Sampaikan Assalamualaikum Pak Berikan Senyuman Kemudian Tanya Apa Apa Yang Bisa Saya Bantu Saya Berapa Waktu Yang Lalu Memang Pernah Mendepati Disini Ada Seorang Jamaah Datang Pak Mau Binjem Sarung Ada Tidak Dan Alhamdulillah Ternyata Ada Antum Dari Kalangan Anak Mahat Yang Nyiapkan Itu Arus Siap Karena Memang Saudara Kita Ini Macem-macem Ada Yang Zolim Ada Yang Muqtasid Ya kan Yang Penting Dia Perintah Dikerjakan Larangan Ditinggalkan Tapi Ada Yang Berlomba Dalam Kebaikan Kalau Datang Ke masjid Pakaiannya Sudah Baik Bagus Rapi Dan Wangi Uduknya Dari rumah Tidak Ngunakan Air Di masjid Tapi Ada Yang Muli Nafsi Masih Sering Buka Aurat Tapi Mereka Masih Mau Sholat Jadi Masalah Ya kan Mereka Harus Kita Perlakukan Sebagaimana Muslim Lain Maka Kita Siapkan Untuk Mereka Kita Bantu Mereka Agar Mereka Melakukan Ketaatan Maka Ketika Kita Bantu Mereka Melakukan Ketaatan Bagi Kita Pahala Allah Lampis Soal Silahkan Nadan Isya Lebih Dulu Sebelum Sedikit Nanti Kita Lanjutkan Yang Dijelaskan Oleh Saya Uthamin Dalam Syarahnya Tafadol Terima Terima kasih. 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 Niatya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.